Halo pemirsa masih dengan video official disini di video kali ini kita akan belajar cara membuat efek face frame di aplikasi powerdirector Oke seperti biasa di tampilan awal kita masukkan dulu sampel videonya disini kalian bebas ya mau memberikan efek di detik keberapa caranya ya seperti ini kalian geser saja dimana kalian ingin meletakkan atau membuat efek tersebut disini saya contohkan misalkan pada ketik ini kalian klik pada ini template video lalu menu edit selanjutnya kalian scroll ke kanan dan cari menu ini ya press frame kalian klik nah seperti itu ini tidak hanya satu kali bisa beberapa kali disini saya contohkan misalkan saya beli lagi di sini misalkan ya sama seperti sebelumnya kalian pilih atau klik pada menu timeline lalu edit selanjutnya press frame seperti itu ini terserah ya berapa banyak ini tidak masalah ini langkah selanjutnya kalian pindahkan efek press frame nya ke bagian layer caranya seperti ini kalian tekan tahan pada efek tadi lalu turunkan nah seperti itu semuanya ya ini kalian turunkan ini letaknya di bawahnya lagi nah seperti itu lalu tadi yang ketiga sama kita turunkan kita letakkan di paling bawah kemudian kalian panjangkan sampai sampai ke menit akhir seperti itu semuanya ya kemudian kalian pilih pada layer menu edit pilih pada menu blend di bagian ini kalian pilih pada ini berlaku untuk semua layer yang tadi kalian buat atau pada semua efek yang tadi kalian buat selamat menikmati selamat menikmati oke demikian tutorial kali ini sampai jumpa lagi di video berikutnya dan jangan lupa berlangganan dengan cara subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati